Terima kasih. Alergi imunologi khususnya 2011 dan sebagai S3 di UNHAS, Makassar 2018. Jadi memang kita kalau lihat di sini, kita dari imunologi itu aneka ragam, kita bisa mengambil dari berbagai macam bidang imunologi. Kalau saya S3 saya bisa ambil di Bogor, tentang polen dengan alergi, kalau dokter Eko ambil di UNHAS, kita memang bisa kemana-mana. Itulah alergi imunologi ilmu yang sangat luas. Dan pekerjaan dokter Eko juga di Puskos Maswori, kemudian Staff Kamil Kesehatan Provinsi Sulut, dokter internis di RS UD Samaratulangi, kemudian KRSUP Rumah Sakit Kandau, dan akhirnya dokter internis di RSI Siti Mariam 2006 sampai sekarang. Jabatan beliau sama dengan dokter Jatot, ketua divisi alergi imunologi, tetapi beliau di KRSUP Kandau Manado, kedua dokter Jatot di Surabaya. Beliau juga pengurus pabdi cabang Sulawesi Utara, dan ketua kandungi cabang Manado, atau cabang Sulawesi Utara. Beliau akan membawakan tentang The Rule of Immunomodulator in Immunology. Silahkan dokter Eko, waktunya 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih buat moderator Prof. Iris yang telah membawakan pembukaan tadi dengan ringgit tentang perusahaan pidesa saya. Terima kasih pula buat PB PAPDI dan PPD ID yang telah memberikan sempatan pada saya membawakan materi pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya ditugaskan bahwa tentang imunomodulator, bagaimana perannya terhadap proses kreasi imunologi dalam tubuh kita. Kita tahu bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, kita sering mengenal, mendengarkan tentang imunomodulator dengan berbagai macam versi. Tentunya hal ini sangat penting kita ketahui bersama, bahwa sebenarnya imunomodulator itu bukan hanya sebagai imunostimulan, sebaik mempunyai fungsi juga yang lainnya. Untuk itu, saya mulai dengan slide selanjutnya. Kita bicara tentang sisi imun dulu. Sisi imun adalah suatu sisi pertaharan tubuh terhadap patogen atau benda asing yang menyerang tubuh kita. Di mana fungsi imun ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit, membuat menghancurkan dan menghilangkan mikoronis yang masuk dalam tubuh kita, dapat menghilangkan jaringan atau sila yang mati, dan juga mengenal dan menghilangkan sila-sil yang abnormal. Taktomi bersama bahwa sisi imun itu dibagi atas dua, yaitu yang non-spesifik dan yang spesifik, di mana yang non-spesifik itu dapat secara alamiah, secara yang sebut itu dapat dengan reaksi daripada rangsangan dari luar. Secara garis besar, klasifikasi dasar imun itu, saya rasa ketengah-ketengah tergantung tadi, bahwa imun itu yang berdapatkan secara bawaan, secara inet, dan ada juga yang adaptif yang didapat. Sedangkan yang berdapat itu dibagi atas dua, yang terjadi secara alamiah dan secara buatan. Di mana kita bersama bahwa yang alamiah itu dibagi atas yang pasif dan yang aktif, di mana yang aktif itu terjadi karena adanya rangsangan infeksi dari luar, misalnya pada keserangan COVID-19 kita sekarang ini, di mana jika kita terpapar COVID-19 ini, maka tubuh itu akan terjadi membentuk antibody terhadap COVID-19 tersebut setelah dia sembuh nantinya. Sedangkan yang buatan dibagi atas dua juga, di mana kita dapat secara aktif dengan imunisasi, ataupun secara pasif dengan transfer antibody dari luar kepada seseorang, di mana hal ini terjadi lebih diceritari oleh Dr. Gatot dengan gambar-gambarnya yang lebih jelas. Mekanisme seri imun kekeluan tubuh kepada manusia itu dibagi atas dua, yaitu atas dibentuk dengan sistem imun yang seluler dan ada yang tumoral. Kita tahu bersama kedua, sistem imun ini bekerja tidak sendiri-sendiri, tapi secara berbarengan dan saling menunjang satu sama yang lainnya. Di mana tim posit T ini jadi peka oleh kontak pertama dengan antigen yang spesifik, sedangkan yang infeksi yang menghubur hal yang seluler B, jika gambar ini dilaksanakan pada respon imun terhadap antigen dan antibody-nya. Pada gambar ini kita melihat bersama bagaimana proses pertahanan tubuh kita, secara fisiologis, tubuh kita itu terbentuk dan mempunyai pertahanan tubuh sendiri. Misalnya pada kulit, pada mukosal, seluler cernah, dan seluler yang lainnya, kita teman bersama, kita ada mukus, ada saliva, ada silia, semua itu merupakan suatu protesi pertahanan dari tubuh kita terhadap sang-sang dari luar. Juga dengan yang inet imun yang tidak, yang bawaan. tubuh kita terhadap terbentuk adanya eosinofil, makrofag, dan sejati-sang dari luar. Dan tak pula kalah-kalah pentingnya adalah yang didapat secara adaptif. Dan itu adanya reaksi daripada antigen dari luar. tubuh kita terhadap perasaan infeksi-infeksi yang dari luar. Dikannya masih singkut dalam tubuh kita terjadi beberapa fase. Itu ada fase yang imediat fase, akut fase protein, dan yang late fase. Di sini kita lihat bersama pada yang imediat fase ini, ditandai dengan daripada komponen sinik imun yang non-spesifik, yang bereaksi langsung terhadap patogen tanpa diinduksi. Jadi, mikronidol memiliki molekul permukaan yang dikenali oleh phagocyt, sebagai benda asing, akan segera diserang atau dihantungkan oleh tubuh kita. Maka protein komplement yang sesuai dengan yang berada di plasma akan berkaitan dengan mikrofagocyt dan kompleks ini akan dikenali sebagai benda asing dan dihantungkan oleh akut fase protein. Hal ini terjadi pada beberapa jam setelah diinduksi, tapi masih bersifat non-spesifik. Jadi, timbul bila fagocyt gagal mengenali mikrofagocyt yang terjadi pada fase imediat fase tadi. Mikrofagocyt akan terpapar terhadap akut fase protein ini, yang diproduksi oleh hepatocyt, dan kemudian dikenali oleh protein komplement. Kompleks mikrofagocyt ini akan kemudian dikenali oleh fagocyt, kemudian diserang serta dihancurkan. Jadi, pada fase-fase ini tentunya akan berurutan sampai ke late phase, di mana pada lesis ini terjadi pada beberapa hari setelah terjadi induksi pertama kali, infeksi oleh infeksi, kemudian oleh klonal selection, nymphosik spesifik, dan fase-fase ini dibentuk molekul dan set efektor yang pertama kali dalam tubuh kita. Lebih rinci lagi, kita lihat pada gambar di sini, di mana mekanisme awal dari sistem imun itu adalah perkenalan antigen. Antigen akan dikenali oleh mikrofag, dan dikonsumsi kemudian dikenali antigen tersebut melalui molekul emasik kelas 1 kepada sel T. Sedangkan sel T pembantu atau cell helper dan T cell lupiter itu hanya mengenali antigen yang dihubungkan oleh molekul emasik kelas 2. Limusik T akan mengaktifasi killer cell untuk menghancurkan sel yang terinfeksi dan mengaktifkan timfosit B. Timfosit B ini kemudian akan berproliferasi dan mengindusi sel plasma untuk membentuk antibody yang spesifik. Proses ini disebut sebagai proses respon imun yang primer. Setelah hasil memori, kemudian akan mengindusi respon imun sekunder jika di kemudian hari akan terpapar dengan patogen yang sama. Jadi setelah terjadinya suatu respon pengenalan, maka akan terbentuk memori, dan jika terlansang lagi oleh antigen yang sama, maka memori akan membentuk antibody tersebut. Sebelum ini akan terbentuk memori, maka akan menjadi pengenalan penyakit. sedangkan si imun yang tidak adekuat maka akan terjadi infeksi ataupun keganasan jadi tingkat keparan infeksi tergantung pada patogenitas, jumlah mikronisme dan sisip imun tubuh manusia jadi bagaimana kita meregulasi sisip imun itu agar sebaik kembali ke normal agar sebaik kita dapat kondisi yang sehat untuk itu kita memerlukan modus imunomodulator untuk mengimbangkan kembali respon imun yang tidak seimbang tadi apa sih imunomodulator itu? imunomodulator adalah suatu cara untuk mengembalikan dan memperbaiki sistem imun yang fungsinya terganggu atau menekan fungsinya yang berlebihan jadi dia bersifat sebagai imunosuppressan bisa juga sebagai imunostimulan yaitu merupakan suatu senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh baik secara spesifik maupun non-spesifik sehingga jika diinduksi baik melalui mekanisme pertahanan seluruh maupun dengan secara humoral jadi secara bersamaan akan menjadi proses tersebut untuk klasifikasinya berdasarkan kembang-kembang stimulasi, supresi, dan medulasi maka sip imun itu adaptif atau bahwa terbagi menjadi yang kita kenal dengan imunomodulator imunosuppressan dan imunostimulan imunomodulator itu satu simulasi imun spesifik misalnya pada fungsinya untuk mekanifikasi pada vaksin yang sering dicampurkan dengan vaksin sedangkan imun supresan adalah supresi respon imun untuk menguatkan respon imun misalnya pada penyakit imun semula imunomodulator imunomodulator yang non-spesifik imunomodulator yang spesifik yaitu mempengaruhi sistem imunseluler sesuai dengan keberadaan antigen atau imunogen tertentu sehingga mempunyai spesifitas selektif pada respon imun sedangkan yang imunomodulator yang non-spesifik digurakan untuk merangsang atau menekan respon imun tanpa mempunyai aktivitas sel yang disimulasi oleh antigen yang spesifik disini kita lihat bagaimana imunomodulator bisa menjadi sangat kompres karena sifatnya dapat menaikkan sisip imun sebagai imunostimulator imunorestorasi yang kemudian mengimudulasi imun spesifik dan non-spesifik pada beberapa jenis penyakit jadi sangat kompleks imunator tersebut atau bisa juga sebagai imunospresi pada sisip imun disini kita bisa lihat bagaimana jenis obat yang berperan sebagai imunospresi dan imunostimulasi di mana steroid, mitotrexat, siklofosfamid, antogodispurin dan juga ada peran daripada imunorestorasi misalnya pada plasma rekospiresi dan plasma peresis dan contoh-contoh imunostimulator misalnya pada pilantus, ikinasia, jamumitake, dan lain-lain bagaimana target imunomodulator imunolator dapat bekerja pada beberapa sel target imun atau proses jalur aftrosi imun pada proses apoptosis sintet protein proses asetigen dan faktor transkripsi transkripsi kita lihat disini pada gambar bagaimana imunotur berperan pada sel B wabuk sel T dalam bentuk kerja pada berbagai macam target yaitu pada apoptosis pathway comprobation pathway transkripsi faktor NF-KPA-beta dan uptake and representation jadi tunggu besar peran daripada imunomodulator tersebut disini kita lihat bagaimana mingkansi imun berlaku yang bekerja pada berbagai tingkat sistem imun berbagai macam jenis obat telah dikembangkan secara selektif menghambat dan intensifkan sel imun disini kita contohkan bagaimana pada kondisi saat ini adalah gelombang 3 COVID-19 bagaimana bagaimana sidokin dan sidokin imun seluruh akan dapat memainkan peran yang sama pentingnya dalam protogenesis manifesti klinis ataupun outcome pasien COVID-19 pada gambar ini kita lihat bagaimana sidokin dan biomarker pro-inflamasi sistemik meningkat pada penyakit berkembang menuju stadium yang lebih lanjut dan dengan adanya lisi produksi yang lebih buruk disini ada peran dari non-spesifik imun modulator misalnya pada kortikosteroid droxychloroquine dan lain-lainnya dan ada juga bagaimana kita membuat bagai produk untuk menghambat interleukin 6 inhibitor dan interleukin 1 inhibitor dimana akan menghambat penangkapan daripada virus itu terhadap reseptornya sehingga terjadi masuknya virus Sarkov2 itu dalam inti sel sehingga menghambat terjadinya suatu sidokin di sini kita lihat bagaimana macam-macam imunosupresan yang pertama itu menghambat kerjanya menghambat ekspresi gen contohnya glokokertikoid ada juga yang bekerja pada sitotoxik ada yang bekerja pada inhibitor sinyal infosit dan menghambat sitokin jadi ternyata imunosupresan banyak macamnya dan punya tempat kerjanya pada sitotoxik misalnya adanya pada anti-metabolit ada asetoyoprin metotrexat MMF dan anti-reagent misalnya pada ciclofosfamid ada juga kerja pada eliminasi sel imun yang spesifik misalnya antibody poliklonal antibody monoklonal dan ada juga yang menghambat kerja kostimulasi ada juga yang kerjanya memblokade adisi sel dan yang menghambat aktivasi berada komplement jadi cukup banyak tempat kerja di perihimun person ini contohnya pada glokokertikoid adalah menginhibisi sitokin pro-inflamasi dan mereduksi perkenakan dari paralikosis sering induksi kosis sel T disini kita lihat bagaimana perkenaan glokokertikoid untuk menghambat reaksi yang seluruh maupun humoral sehingga menghambat terjadi prolifasi dari sel T maupun produksi antibody untuk glokokertikoid memiliki omsi kerja yang cepat biasanya digunakan sebagai bridging untuk obat imun spresi yang memiliki omsi yang kerja yang sangat lambat misalnya 2-4 minggu setara pemberiannya contohnya penyakit yang sering dipakai untuk glokokertikoid adalah penyakit-penyakit asma lupus rheumatoid artritis sindroma nefrotik HIV dan penyakit-penyakit lainnya statement agent biologik adalah suatu protein yang didapat dari gen manusia kemudian dilakukan rekayasa genetik untuk menghambat suatu komponen sistem imun secara spesifik hal ini dapat digunakan di awal persetut penyakit autoimun berat dengan penyakit top down atau digunakan apabila penggunaan obat imun spresi lain yang tidak bermanfaat atau yang step up contohnya pada kasus-kasus EIBD hematitis kursiatis walaupun asma yang refraktor kemudian ada juga yang sitostatistik misalnya agent misalnya seluruh amit ataupun kemarin platinum yang menghambat penggunaan sel dan dalam terapi imun obat ini digunakan dalam resi yang kecil tapi pada kondisi yang melikna di resi yang lebih besar obat ini mempengaruh atau menghambat terhadap perifrasi sel T maupun sel B untuk antibody antibody kadang digunakan tetap sebagai terapi imun supresan yang kuat dan cepat untuk mencegah reaksi penolakan juga untuk pengobatan terhadap limfo perifrasi atau penyakit autoimun misalnya anti-C20 monoclonal ada dua bentuk terapi antibody yaitu yang monoclonal maupun yang poliklonal dan biasanya digunakan untuk mencegah reaksi penolakan terhadap organ transplan dan juga mengurangi jumlah limfosit kemudian ada juga obat yang bergias pada imunofilin ya contohnya ciclosporin itu suatu obat yang menghambat pembebasan timfokin dan interleukin sehingga mengakibatnya mengurangi fungsi efektor daripada sel T ada juga obat lain misalnya interferon opioid dan terap alfa banding protein sebelum kita meningkat ke imunostimulan apa sih imunostimulan itu itu suatu imunostimulan adalah suatu suatu aktif yang dapat berasal dari alamiah atau positif dengan berbagai mekanisme kerja yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh ke penjamu terhadap agen infeksi jadi itu dia merangsang tubuh kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap perangsangan dan infeksi dari luar untuk jenis imunostimulan biasanya misalnya ada yang spesifik maupun yang non-spesifik yang spesifik itu menstimulasi respon imun terhadap antigen tertentu contohnya vaksin sedangkan yang non-spesifik adalah yang tidak memiliki spesifitas terhadap antigen tertentu contoh-contoh imunostimulan adalah misalnya obat-obatan seperti levamisol talidomide isopernosin sedangkan produk-produk material contohnya MHCG yang komplek topohidrat kita kenal sebagai probiotik glukan dan sedangkan yang vaksin bisa dipakai sebagai adjuvan head labile ecticole dan untuk sedikit rekombinan contohnya interferon TNF-AFA dan interleutin 2 dan tak kalah yang lagi heboh-heboh sekarang ini adalah tentang ekstrak nabati dan ekstrak hewani dimana ekstrak nabati contohnya echinacea green tea aloe vera gingger ataupun osinum cantum tertulsi sedangkan ekstrak yang hewani contohnya sitin sitosan atau produk fermentasi dari telur ayam kesimpulannya imunolator akan menjadi bagian sentral dari kuota masa depan imunolator imunolasi adalah suatu proses normalisasi yang memperbaiki sistem kekebalan yang lemah dan melakukan sistem kekebalan yang terlalu aktif dan ketiga adalah imunolator dapat menjadi imunolator yang penting dalam pembuatan berbagai penyakit akibat reaksi imun terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh